Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu dan hari ini saya excited banget mau mereview satu buah parfum dari brand lokal lagi dari Saf & Co karena hanya dalam waktu satu bulan dari setelah mereka meluncurkan SOTB, Saf & Co lagi-lagi meluncurkan satu varian baru. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran varian apa sih dari Saf & Co yang akan saya bahas hari ini silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan inilah parfum terbaru dari Saf & Co nama variannya adalah OSTARA. OSTARA ini adalah kolaborasi Saf & Co dengan Chattime Atelier Nah, Chattime ini adalah minuman yang sudah terkenal sekali dan outletnya itu sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia di Bali juga sudah ada tapi untuk Chattime Ateliernya sepertinya belum ada hanya ada di Jakarta mungkin ya untuk boxnya sendiri besar besar dan warnanya itu adalah warna yang sangat menyenangkan sekali untuk dilihat ini ada gambar matahari saya pikir kemudian warna-warna pink keungguan warna-warna apa namanya cahaya kena bias matahari kemudian ada gambar kupu-kupu ada bunga-bunga banyak ada gambar kelinci ini adalah penggambaran OSTARA jadi OSTARA ini biasanya dikaitkan dengan datangnya musim semi dan musim semi di Jermanik itu biasanya itu ada festivalnya dan festivalnya itu setiap tanggal 21 Maret nah OSTARA ini belum di launching sama Saf & Co jadi kalau hari ini saya membahas karena saya ingin memberikan kalian sedikit bocoran bagaimana wangi dari OSTARA sehingga pada saat Saf & Co meluncurkan parfum OSTARA kalian sudah langsung yakin bahwa kalian akan membeli OSTARA ini untuk packagingnya yang saya terima ini adalah PR package dari Saf & Co saya tidak yakin ketika kalian akan membeli online kalian akan mendapatkan box yang sama seperti yang saya punya untuk di dalamnya lagi ya ini saya buka saya buka sekarang dan cukup besar ini boxnya oke seperti ini dan ini ada gambar cewek yang ditutupin matanya dengan yang ketutupan sama butterfly terus bunga-bunga ada burung ada kelinci ini penggambarannya adalah penggambaran musim semi kemudian ini ada kartu kecil dari Saf & Co ada chat time ini chat time itu seger banget udah ini ya oke ada box lagi di dalamnya dan kalau saya keluarkan ini masih ada tempat untuk menampung barang disini jadi ini bisa dimanfaatkan kalau kalian mau taruh anting mau taruh make up ini bisa ya jadi bisa dipergunakan kembali jadi sangat berfungsi sekali untuk box kedua yang lebih kecil lagi ini juga hampir sama sih depannya ya bukan hampir sama lagi sama persis ada gambar bulan di belakang cewek cantik ini kemudian gambar-gambar musim semi gambar bunga-bunga tertulis ostara Saf & Co kolaborasi dengan chat time atelier kemudian di belakang ada notes dari parfum ostara ada nomor badan pomnya disini tidak tertulis konsentratnya apa kemudian ukurannya juga berapa dan harganya pun saya juga belum tahu karena ini belum launching cara membukanya seperti ini ini saya mesti hati-hati kalau tidak bisa sobek seperti ini cara membukanya nah di dalamnya ini parfum ostara dengan packaging sama seperti SOCB warnanya hitam oh disini baru kelihatan extra de parfum ini tingkatannya lebih tinggi daripada EDP kemudian di atasnya tertulis Saf & Co dan capnya ini sudah sama seperti yang SOCB terbuat dari plastik kemudian ukurannya ukurannya seharusnya ini adalah 30 mili dan di bawahnya ini ada expired date ada expired date oh bukan bukan ini kode ini kode dari ostara ini kode badan pomnya atau apa ya coba nanti saya lihat ya sepertinya bukan kode badan pom ini mungkin kode dari apa namanya kode dari pabriknya ya kode parfum yang ada di ostara ini langsung saya spray karena ini sudah saya pakai ini datang datang kemarin 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu siangnya jadi datang siang sore langsung saya pakai malam malam saya pakai terus itu wuih wanginya tuh gila 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 banget sampai bertahan keesokan harinya sampai di siang harinya pun masih bertahan jadi oke banget dan kemarin saya pakai hari ini juga saya pakai dan ini bekasnya itu masih ada di keringnya di badan saya masih ada dan sekarang saya spray lagi untuk ngasih tau ke teman-teman Xav & Co X-Ray de Parfum seperti biasa memang dia oily nah ini wanginya tuh udah langsung tuing sudah langsung tajam banget strong wanginya ya saya bacakan notes notesnya ini adalah di topnya ada rapsberry passion fruit sama pear middlenya ada cassis bud lily of the valley dredonnya ada ember patchouli dan heliotrub nah ini openingnya memang manis banget manis manis buah manis buah rapsberry passion fruit buah pear buah pear iya juga jadi 3 wangi di openingnya ini sudah langsung berasa kuat di hidung saya dan ini saya sudah langsung merasakan wangi ud agak mengherankan wangi manisnya ini bertahan cukup lama dan lumayan kuat jadi dari menit pertama sampai 30 menitan itu wangi manis fruity nya itu masih berasa dan wangi fruity nya ini ini tipe wangi fruity yang bikin lengket bikin apa ya bukan fruity-fruity yang fresh menyegarkan tapi ini fruity yang tebal mudah-mudahan kalian bisa memahami kemudian wangi floral dari lily of the valley samar-samar bisa saya rasakan tapi saya lebih merasakan wangi floral yang lain wangi floral yang lebih manis ini bunganya apa saja sih lily of the valley dan oh heliotrope nah benar berarti heliotrope ini yang memberikan floral dengan wangi yang manis karena memang di ostara ini wangi manisnya yang saya rasakan bukan hanya manis dari buah-buahan tapi ini manisnya itu agak sedikit lengket dan lengketnya itu seperti lengket madu lengket floral apa ya agak susah sih saya ngomongnya pokoknya ini kalau heliotrope sih nyambung wanginya karena heliotrope juga wangi-wanginya itu arahnya wangi-wangi manis ke arah vanila dan disini itu juga tidak ada vanila sedangkan saya merasakan tipikal wangi vanila yang manis di ostara ini dikeringnya itu amber sama paculi pengalaman saya kemarin setelah satu jam wangi manisnya itu justru tambah manis lagi dan tambah manisnya itu saya rasakan seperti wangi manis vanila agak sedikit poderi dan juga ada wangi wudi wangi wudi ke arah oud nah saya gak tahu ini dari mana datangnya oud sedangkan disini tidak ada notes oud ya entah agar oud nah cenderungnya sih sepertinya sih agar oud kalau di hidung saya jadi ini seperti saya itu apa sniff parfum madawi pertama kali madawi itu waktu saya sniff itu wanginya juga sweet agarwood tetapi di nose nya madawi itu juga sama sekali tidak ada notes agarwood selain madawi parfum dari ostara ini juga wangi sweet vanilanya sedikit mengingatkan saya sama sedcov yang erbapura ini saya sudah bawa yang erbapura cuma punya vialnya sih coba ya saya spray ya ya kalau di hidung saya wangi sweet nya sweet fruity nya dan wangi vanilanya memang agak mirip sama ostara walaupun secara keseluruhan memang tidak mirip 100% tapi ada vibe wangi ostara seperti erbapura kemudian ada satu lagi parfum yang juga wangi sweet seperti ostara ini parfum tisiana terensi yang kirke kalau yang kirke itu justru notes nya hampir sama sama yang ostara ini nanti akan saya apa namanya saya tampilkan notes dari kirke dan juga ostara ada beberapa notes yang ternyata mirip sekali keduanya dan wanginya pun juga hampir mirip antara ostara dengan kirke kalau teman-teman penasaran bagaimana wangi dari ostara mungkin kalian bisa membayangkan bahwa wangi ostara ini sweet oat nya agak mirip ke madawi kemudian sweet vanilla mirip ke herbapura dan juga kirke tiziana terensi kalau kalian senang dengan 3 parfum nice yang saya sebutkan tadi dan kalian belum sanggup membeli full bottle nya lupakan saja yang 3 parfum nice tersebut kalian langsung mencoba ostara ataupun kalau kalian memang sudah yakin dengan apa yang saya sampaikan hari ini langsung beli full bottle nya ini adalah beautiful sand for unisex ini benar-benar enak banget dipakai untuk unisex manis manisnya itu manis yang tebal yang memang saya agak sedikit lengket tapi ini emang enak banget dan kalau di saya ini ada wangi ut saya gak tahu nanti kalau teman-teman melidikannya mungkin kalian bisa komentar juga kalau di kalian berasa wangi ut atau tidak kalau di saya berasa wangi ut dan sekarang kita ngomongin apa nih ngomongin umur ya umur siapa yang bisa pakai ini tuh wanginya tuh tebal agak bukan agak lagi ini strong wanginya jadi lebih cocok dipakai untuk umur 20 tahun ke atas waktu pemakaian waktu pemakaian sih ini karena strong ya lebih enak dipakai di malam hari karena kemarin tuh pas saya pakai sebelum tidur saya itu jadinya apa sih kalau istilahnya saking strongnya itu saya gak bisa tidur jadi begitu tersadar ini aduh wanginya itu sangat kuat banget kuat banget strong banget jadi sebaiknya ini memang dipakai untuk di acara resmi ya di acara resmi kundangan pokoknya acara-acara pesta ini baru cocok kalau dipakai tidur jangan deh nanti daripada kalian seperti saya dua hari yang lalu tidur itu jadi jadi apa namanya gak tenang karena saking saking kuatnya wangi parfum saya kalau tidur dengan terlalu wangi itu justru gak bisa tidur sekarang kita ngomongin SPL sias meninggalkan jejak ini wih lama ini bisa satu sengah jaman satu sengah jam ini masih berasa wanginya kuat banget kemudian projection projection ini juga wow ini jangkauannya juga bagus hampir 2 meter longevity nya longevity nya ini kuat banget kemarin saya pakai tidur itu sampai di siang hari pun masih berasa itu sekitar 10 jam kemudian kalau dipakai di siang hari ini kuat sampai 7 jam 7 sampai 8 jam kuat banget kuat banget jadi ini untuk teman-teman tim SPL silahkan kalian mencoba yang Ostara dan sekali lagi saya bilang ini adalah parfum yang benar-benar unisex siapapun pasti bisa menerima parfum Ostara baik cowok maupun cewek dengan catatan ini adalah parfum yang memang sangat kuat sekali untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan parfum yang strong kalian mungkin harus mencoba dikanya terlebih dahulu saya takutnya kalian kepalanya jadi pusing kalau mencoba parfum Ostara untuk Ostara ini saya tidak tahu loh ya kapan akan di launching jadi kalian stand by saja kalian cek setiap hari IG dari SAF & Co siapa tahu langsung ada pengumuman ada info Ostara ini akan diluncurkan seharusnya dalam beberapa hari ini dan saya rasa ini juga limited stock jadi kalau kalian merasa bahwa Ostara ini masuk ke kriteria parfum yang kalian cari silahkan kalian jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan karena harganya saya rasa masih di bawah 300 ribu yakin tapi kalau saya salah maafkan seharusnya tidak sampai 300 ribu dan pembahasan parfum Ostara dari SAF & Co kolaborasi dengan chattime acilis saya cukupkan sampai di sini jika masih ada beberapa pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kalau mau DM di Instagram juga silahkan banyak sekali akhir-akhir ini yang follow Instagram saya terima kasih sekali dan juga banyak yang DM nanya-nanya sharing-sharing tentang parfum silahkan kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab maafkan karena memang banyak sekali yang nge-DM saya dan kalau ada request parfum silahkan juga di komen di request nanti akan saya pilih mana sekiranya yang cocok untuk saya bahas di channel saya terima kasih untuk supportnya kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat salam wangi dan bye-bye